Hai bismillah berjumpa wali channel ilhamnya Sikin youtuber paling nganu gimana di kesempatan kali ini saya akan berbagi atau ber-share Ria sejumlah informasi tetapi nggak banyak ya karena kalau terlalu banyak nanti malah nggak muat di pikiran ataupun diingatan saya akan berbagi tentang desain pembuatan kotak jangkrik yang insya Allah efisien dan efektif tentunya dimana desain ini dibuatkan khusus untuk teman-teman peternak jangkrik Senusantara dari Sabang sampai Merauke dari Bolong Sambel dalangan dan dari kotaan sampai terlupang terlupang desainnya sebagai berikut ya teman-teman peternak jangkrik Senusantara akan saya perlihatkan sebentar nah ini muncul seperti ini desainnya insya Allah sangat agronomis ataupun istimewa karena di desain secara menjelimet dan lumayan agak butuh waktu yang lama untuk desain ini desainnya dari kayu tetap tiang-tiangnya dari kayu dan ini di desain se-minimal mungkin agar biaya pengeluarannya hemat dan tentunya bagus kuat kokoh ini di desain dari bahan triplek ya bukan dari bahan non saya maaf GRC karena saya pakai bahan GRC kok mengalami suatu gendala ya ini sering bahasa jawanya itu amblong apa ya berlubang lah karena sering dibuat lumpatan kucing-kucing kami ya itu kucingnya adik sepupu tapi sudah menjadi bagian keluarga besar dari kami kucingnya sering melumpatan kemana-mana dan sering membuat lubang di kandang jangkrik GRC dan ini desain ember untuk anti semutnya dimana ember ini kita potong bagian atasnya dan tengahnya tetap dikasih pipa PVC agar tidak merembas olinya ke kayu langsung jadi desainnya seperti itu sangat simple semoga desain seperti ini bisa teman-teman terapkan ataupun ukurannya sudah saya jelaskan di video saya yang yang sebelumnya dan bisa teman-teman simak di video saya tentang pembuatan kotak jangkrik demikian sedikit informasi dari saya channel ilhamnya Sigi jangan lupa untuk like share and subscribe semoga video singkat ini bermanfaat Oh ya satu lagi dalam pembuatan box jangkrik ataupun petak jangkrik yang paling perlu direkankan adalah bahannya ya ini sebaiknya kalau saya pikir lagi sebaiknya menggunakan triplek terutama bagi anda yang pelihara kucing ataupun pelihara hewan-hewan yang lumayan suka aktif ya ataupun hiperaktif lompat sana lompat sini ngeyong sana ngeyong sini nanti pas kotak jangkriknya ini kosong tiba-tiba buat lelompatan kucing ataupun hewan peliharaan anda yang lumayan berbobat seperti kancil ataupun kijang anda pelihara kijang rumah ataupun kancil tiba-tiba masuk ke kotak jangkrik yang kosong berbahan GRC lompat dari atas lumayan dari ketinggian yang lumayan tinggi masuk begitu dia akan penampakannya lubang kotak jangkrik yang buat lompatan hewan-hewan peliharaan kita ini seperti ini nih Nah seperti itu penampakannya ya bisa dilihat nah ini lubang yang dihasilkan dari ulah hewan peliharaan kita bukan dari ulah tetangga ataupun ulah orang lain akan tetapi salah kita sendiri Hai bok yang harusnya atau kotak jangkrik yang harusnya kita tutup dalam keadaan kosong itu kita tutup biar tidak buat lompatan hewan-hewan ataupun lompatan orang-orang yang putus asa lompat ke kotak jangkrik mau melakukan aksi bukan bunuh diri tapi lakukan aksi semacam boleh dikatakan relaksasi ya demikian saja jangan lupa like share dan subscribe youtuber palingan ilhamnya sikit jangan lupa like share dan subscribe channel ini ya jangan lupa like share dan subscribe channel ini ya ya Terima kasih.